Kisah seorang dokter yang tinggal di rumah terbengkalai dan penuh sampah viral di media sosial, dokter tersebut adalah Dr. Wayan. Meski tinggal di rumah terlantar, jorok dan kotor, banyak pasien yang berobat ke rumah Dr. Wayan. Kisah Dr. Wayan diungkap oleh tiktokers bernama Niluh alias 2. Tiktokers tersebut mengunggah video kondisi rumah Dr. Wayan yang akhirnya menuai perhatian youtubers Bang Brewu TV. Bang Brewu TV sendiri merupakan pria yang pertama kali membuat viral kisah Tiko dan Ibu Eni, meski tinggal dan membuka praktek di rumah mewah terlantar dan tidak layak, namun, banyak warga yang berobat ke dokter tersebut, di dalam ruangan itu terlihat banyak kardus menumpuk. Ada timbangan, buku catatan, peralatan medis yang semuanya dipenuhi debu, lantainya pun tampak kotor dengan sampah di setiap sudutnya, ada rak besar yang di dalamnya tersimpan berbagai macam obat-obatan yang tampak tercampur dengan peralatan medis lainnya, di samping rak terdapat ranjang pasien dengan spray merah yang sudah berdebu dan kotor. Sementara di meja praktek terdapat gundukan kertas tulisan Dr. Wayan yang dibiarkan begitu saja. Kita memang dari dulunya ini dokter ini memang tidak bersosialisasi sama masyarakat sekitar, padahal rumahnya di samping kantor desa karengannya. Jadi rumahnya tidak terawat, jadi bukan berobat kalau kesini jadi kayak dudukun. Dudukun nggak bersih? Dudukun aja bersih. Ini obat-obatannya sampai kayak gini. Ini dokter. Tapi ruang obat-obatannya kayak begini. Cuma namun steril. Dia harus dicek juga ini kejiwaan dokternya. Demikian dilaporkan oleh Babi Zakaranganyar Serka Yudi pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Selamat pagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!